Pada kasus pertama, saya pernah ditawari, Gus Nur kalau minta maaf sekarang besok bebas. Dan saya nggak mau minta maaf. Kecuali terbukti bersalah, minta maaf itu gampang. Jangankan minta maaf, cium kakimu saya mau. Yang penting buktikan kalau saya salah. Kan belum terbukti bersalah. Sudah di penjara. Sudah di penjara dan nggak boleh telepon anak istri dan di isolasi dan macem-macemnya lah. Jadi Mas Ahmad dan semua intinya, saya dalam rangka mencari kebenaran. Saya bukan kriminal, bukan narkoba, bukan penjahat, bukan teroris. Saya hanya youtuber yang ngundang narasumber. Dan saya nggak nyangka akan terjadi seperti ini. Pada panggungan tadi. Saya langsung adres Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum. Saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Mantap. Cukup sekian Pak Jokowi. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati. hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontrak di masyarakat. Dan kita semua bisa saling memaafkan. Ya, selesai. Sudara-sudara, secara ilmu hukum, dalam pengertian ini sudah kami upayakan di sindang tadi. Sangat jelas bahwa Jaksa yang punya beban pembuktian. Dalam peristiwa pidana ini, beban pembuktian ada pada Jaksa. Dan sebelumnya pada polisi di tingkat penyedikan. Yang kedua, saya sudah himmau kepada saksi kepala sekolah SMP 1, Pak Salim Ahmed, untuk menyurati Jokowi atau datangi rumahnya yang disuruh sini. Saksi juga yang kedua, saksi dari Tomi atau Tomo? Tomi. Tomo Putra. Tomo Putra. Yang juga ikut-ikut sebagai Wakil Ketua OSIS, bersaksi di sini, meyakini ijazah.